Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indahnya kalimah toibah Akidah ahlak kelas 4 semester 1 Madrosah ibetidaiyah Nation and family Oke Anak-anakku yang tersayang Hari ini kita akan mempelajari tentang kalimah toibah Subhanallah, Masya Allah dan Allahu Akbar Ayo kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak Apa pengertian dari Subhanallah, Masya Allah dan Allahu Akbar Dan kapan kita akan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut Dan apa hikmah dibalik kalimat-kalimat taibah tersebut Ayo kita kupas tuntas pada hari ini Kalimat taibah adalah kalimat atau ucapan yang baik Contohnya Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar Ketika ada petir Gunung meletus Gempa bumi Kira-kira apa yang akan anak-anak ucapkan? Betul sekali Kita akan mengucapkan Subhanallah Kalimah Subhanallah yang mempunyai arti Maha Suci Allah Secara bahasa Ungkapan Subhanallah berarti Aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya Ketika seseorang menyaksikan Atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan Subhanallah Kalimah Subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih Ungkapan tasbih digunakan untuk memuji Allah Hanya Allah zat yang paling mulia di alam jagad raya ini Semua yang ada di langit dan di bumi Bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memuji kebesaran Allah Sebagai mana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1 A'udzubillahiminasyafanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Artinya Artinya Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Senantiasa bertasbih kepada Allah Maha Raja yang Maha Suci Yang Maha Berkasa Maha Bijaksana Nah akhirnya Anak-anak bisa menyimpulkan Apa hikmah kita Dianjurkan untuk bertasbih Dengan bertasbih Akan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menambah keimanan kita kepada Allah Menambah pahala Dan menjauhkan diri Dari perbuatan syirik Anak-anakku Lihatlah gunung nan menghampar cantik Pantai nan luas dan indah Dan taman bunga yang sangat menawan Apa kira-kira yang anak-anak ungkapkan Ketika melihat keindahan-keindahan semacam itu Ya betul Kita akan mengucapkan Masya Allah Kalimat Masya Allah Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala Telah berkehendak akan hal itu Kalimat tersebut Diucapkan ketika melihat sesuatu Atau kejadian yang indah Maupun menakjubkan Contohnya Kita melihat gedung yang megah dan indah Melihat kebun yang cantik Teknologi canggih Ataupun prestasi yang membanggakan Mujizat-mujizat Dan karomah Sebagaimana Allah berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 39 A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walau la iddahalta jannataka kulta Masya Allahula kuwata illa billahi Intaroni ana aqalla minka ma lawa walada Artinya Artinya Mengapa kamu tidak mengatakan Waktu kamu memasuki kebunmu Masya Allah la kuwata illa billah Sungguh atas kehendak Allah Semua ini terwujud Tiada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Dari sini kita bisa menyimpulkan hikmah Dari kalimat Masya Allah Kalimat Masya Allah diungkapkan Untuk menunjukkan kekaguman seseorang Atau kejadian yang digunakan Sebagai ekspresi penghargaan Sementara dalam waktu yang sama Juga sebagai pengingat Bahwa semua pencapaian Bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Wow Lihatlah Ada bayi kembar lima Kemudian Ada lagi Itu adalah orang tertinggi sedunia Dan Apa yang aneh dengan ular itu? Ternyata ular itu berkepala dua Tidak seperti ular normal lainnya Apa yang kalian ungkapkan Jika Menemui kejadian-kejadian Yang menurut kalian tidak masuk akal Tidak mungkin Tetapi sangat masuk akal Dan sangat mungkin bagi Allah Maka Ungkapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Artinya Allah Maha Besar Yang disebut juga Bajaan Takbir Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang maha besar Penciptaan alam semesta Dan seluruh isinya Telah cukup menjadi bukti Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Juga kita ungkapkan Ketika kita berdikir kepada Allah Allah Sang Pencipta Jagad Raya Juga kita berdikir kepada Allah Juga kita ungkapkan ketika kita perang Kita lafadkan dan kita teriakkan Allahu Akbar Juga ketika hari raya Aydul Fitri dan Aydul Adha Juga Allahu Akbar dilafalkan ketika adhan dan ikomah Sebagaimana dalam firman Allah Surah Yasin A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya Jadilah Maka jadilah sesuatu itu Quran Surah Yasin ayat 82 Hikmah membaca kalimat tojibah Allahu Akbar Adalah selalu mengingat kebesaran Allah Dan terhindar dari sifat sombong Ayo berlatih Jawablah pertanyaan berikut 1. Mengapa kamu mengucapkan subhanallah ketika mendengar suara petir 2. Kapan kah kamu yang tepat mengucapkan kalimat Masya Allah 3. Mengapa kalimat Allahu Akbar sering diteriakkan oleh para pahlawan yang berjuang melawan penjajah 4. Apa hikmah yang kita peroleh ketika mengucapkan kalimat taibah subhanallah 5. Mengapa ketika kita melihat hal yang baik dan indah mengucapkan Masya Allah Anak-anak yang tersayang Selesai sudah untuk materi hari ini Mari kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Selamat belajar Semoga selalu sehat dan sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like and subscribe